Pemirsa, kita masih membahas bagaimana misi besar untuk menyelamatkan jiwa seraya ini karena banyak sekali nasib nasabah ada sekitar 13,7 triliun yang terkantung-kantung tidak dibayarkan gitu ya kerugiannya. Masih bersama saya ada Pak Peter dan juga Pak Marwan di sini. Pak Pit, saya kembali ingin mengetahui kalau dari kacamata seorang pengamat ekonomi makro, apa yang terjadi dengan perputaran dana dengan investasi itu kan biasa sebenarnya, lumrah kan ya Pak Pit. Nah tapi ketika ada produk asuransi yang gagal bayar, kayak JS Proteksi Planner, apa yang terjadi dengan manajemen resiko sebuah perusahaan besar yang merupakan BUMN? Kita gak bicara tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu hidupnya dari kepercayaan. Oleh karena itu lembaga keuangan itu dihawasi secara khusus oleh otoritas dasar keuangan. Karena memang menempati posisi yang sangat strategis di dalam perekonomian. Sebuah lembaga yang hidup di dasar kepercayaan masyarakat, kalau dia mengalami persoalan, dia bisa menular kepada lembaga keuangan lainnya dan dia bisa mengancam perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, lembaga keuangan itu diawasi secara khusus oleh otoritas jasa keuangan. Nah memang jadi pertanyaan, kalau kita melihat tadi yang disampaikan datanya, itu menumpuk persoalan yang ada di luas raya. Dan itu terjadi sudah belasan tahun. 2006. Udah dari 2006. How come? Bagaimana mungkin sebuah lembaga keuangan, saya tidak mengatakan BUMN-nya, sebuah lembaga keuangan yang kemudian diawasi secara khusus oleh OJK, mengalami persoalan yang menumpuk-numpuk. Nah ini, saya juga tidak bisa jawab, Mbak Popi. Manajemen resikonya di mana? Manajemen resiko, it's okay. Seharusnya ini diawasi. Kalaupun seandainya manajemen resikonya tidak jalan di jiwa saya, seharusnya kan ditemukan oleh OJK. Anda, maksud Anda bahwa OJK dalam hal ini tidak berfungsi secara baik? Saya tidak mengatakan itu, tapi saya bertanya. Kalau persoalan yang bertumpuk dari tahun 2006, dan sampai sekarang, pertanyaan kita adalah, ini diawasi? Bagaimana mungkin sebuah lembaga keuangan yang begitu vital di dalam suatu sistem perekonomian, diawasi secara khusus oleh otoritas jasa keuangan, kemudian ketahuan mengalami persoalan yang menumpuk begitu banyak selama bertahun-tahun. Saya tidak mengatakan itu tidak diawasi. Tapi pertanyaannya, bagaimana dia diawasi? Jadi OJK kerjanya apa? Jangan tanya saya. Baik, Pak Marwan mungkin akan lebih bisa menjawab ini. Ini apa yang terjadi sehingga lembaga pengawasnya sendiri tidak bisa mengontrol ini dan akhirnya mengalami kerugian bertahun-tahun sampai tahun 2019 dan diambil alih oleh kejati? Begini, Mbak Pobi, seharusnya ketika masalah ini muncul, tapi ini seharusnya ya, lagi-lagi kita menengok ke belakang. 2006 ketika masalah mengalami penurunan ekuitas, senilai kurang lebih 3,29 triliun itu sebelum menumpuk-menumpuk sampai sekarang, itu ada penyelesaian dari periode ke periode. Masa sampai sekarang tidak ada. Sudah ganti Menteri BUN berapa kali ini? Tidak ada penyelesaian. Seolah-olah ada pembiaran masalah ini. Ini karena ini sudah sangat akut masalahnya, oleh karena itu tadi masalahnya sudah banyak, disampaikan, kita selesaikan satu-satu. Manajemen resiko kita selesaikan. Performen perusahaan kita selesaikan. Apa namanya, restrukturisasi kalau perlu, secara radikal harus kita lakukan. Lalu kemudian finansial kita selesaikan, nasabah kita selesaikan, semua yang tadi itu satu per satu harus kita bedah secara tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupi. Pak Erick selalu mengatakan, sahabat saya ini Pak Erick, selalu mengatakan ada transparansi. Oke, kata-kata kunci transparansi itulah yang harus kita pegang. OJK juga harus transparan dalam rangka mengawasi, jangan memberikan rekomendasi yang aneh-aneh juga. BPK juga sama, kalau memang tidak WTP, jangan dikasih WTP. Saya kira BPKP juga sama. Bapak PAM LK juga saya kira juga sama, karena keuangan menyangkut juga soal trustee. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam sektor industri keuangan harus bersikap transparan, netral, independen, dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Pak Marwan, kalau seandainya lembaga pengawasnya saja tidak mampu mengatasi hal ini, tidak mampu membuka hal ini sejak 10 tahun lebih yang lalu, apakah perlu ada lagi Dewan Pengawas untuk pengawasnya lagi? Ini solusinya seperti apa? Karena ini kerugian negara sampai terliunan rupiah. Kita ini katanya reformasi birokrasi, mempersembit birokrasi, tapi justru menambah birokrasi saya kira juga tidak baik. Yang penting adalah regulasi kita maksimalkan yang sudah ada, OJK itu. Yang penting adalah bahwa amanat undang-undang dilaksanakan dengan baik, diberikan rekomendasi yang benar-benar transparan, diberikan obat yang benar-benar tepat untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga penyakitnya itu tuntas, dan seterusnya. Kemudian bahwa lembaga-lembaga yang terkait, pemerintah, lembaga-lembaga tadi itu memang harus duduk bersama menyelesaikan persoalan ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi, itu yang penting itu. Jadi kalau Pak Erick selalu berkata bahwa transparansi menjadi salah satu kata kunci, disinilah juga menjadi salah satu kata kunci, disamping menyelesaikan yang buahnya tadi, menggunung tadi itu. Oke, baik ya. Ini permasalahan utama JUS Raya-nya banyak sekali kalau kita lihat tadi di apa yang disampaikan oleh Tasya. Tapi obatnya apa sih Pak Pit, supaya ini bisa ditanggulangi? Uangnya nggak ada, perlu suntikan dari mana? Ya, kata kuncinya kalau menurut saya, seperti yang disampaikan oleh Pak Arwan tadi, transparan. Memang persoalannya ada di uang, tapi kalau persoalan uang itu tidak pernah dikupas secara transparan, uangnya itu hilang kemana, ini kan masalahnya kan sebenarnya dari tahun 2006, persoalan ini kan tidak dibuka secara transparan, tidak diketahui bahkan. Banyak dari kita kan tidak paham persoalan ini, diketahui hanya sebagian orang, dan itu kemudian tidak dibuka secara transparan, tidak dibahas secara terbuka, sehingga tidak didapatkan solusi-solusi yang mengikat bagi penyelesaian persoalan ini. Nah sekarang momentumnya, saya kira jangan lagi terlambat lagi ya, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sekarang boleh katakan sudah terlambat jauh nih, dari 2006 sampai tahun 2019. Dan persoalannya sudah menggunung, tapi tidak ada kata terlambat untuk menyelesaikannya. Dan ini momentum untuk menyelesaikannya. Awali dengan kata transparan tadi, harus dibuka semuanya, persoalannya ada di mana, kemudian ya kalau seandainya memang harus dia, solusinya itu berubah pil pahit, ya itu harus kita terima. Karena persoalannya sekarang ini kan, ini belum secara terbuka semuanya. Ini baru separuh-separuh kalau menurut saya terbukanya. Misal ya, persoalannya itu yang menyebabkan kemarin rugi yang besar, itu apa? Ya memang sudah disebutkan manajemen risikonya rendah dan sebagainya. Tapi tanda kutip ya, siapa yang bertanggung jawab dibalik itu semua kan belum tahu juga. Kita kan, mengapa itu terjadi, kemengapa kemudian pengawasannya tidak begitu efektif, tidak bisa mencegah, seharusnya ada pengawasan internal, ada pengawasan eksternal, ada OJK, ada juga ada UMN. Nah ini kan semuanya seharusnya kan semuanya terlibat mengikut mengawasi, ikut menjaga. Kalau seandainya kemudian sampai saat ini terjadi kebobolan seperti ini, ini harus terbuka. Apa yang terjadi sehingga ini terjadi, bobol seperti ini. Bagaimana fungsi dari OJK? Bagaimana fungsi dari pengawasan internal di wasarayanya sendiri? Bagaimana dengan peran dari Kementerian BUMN sendiri? Kan banyak pihak di sini. Nah kalau itu sudah kita jujur terbuka, transparan, baru kita bisa ambil solusi yang kita sebutkan tadi. Kita perlu uang nih. Nah kita harus cari jalan untuk mendapatkan uang, bagaimana untuk menutup persoalan-persoalan keuangan ini agar supaya haknya nasabah bisa dikembalikan. Kepercayaan terhadap asuransi bisa dikembalikan. Ya, restrukturisasi, holdingisasi kan tidak bisa dilakukan untuk mengembalikan dana nasabah dalam waktu yang sangat singkat, Pak. Betul nggak? Kalau misalnya long term, oke. Tapi kalau untuk dalam masa yang singkat, apakah ini bisa dilakukan? Karena kan nggak ada uangnya. Ini, saya tidak bisa membayangkan solusi ini pemerintah sama sekali tidak keluar uang. Saya tidak bisa membayangkan itu. Dari solusi yang ditawarkan jual saham, yang menemukan jual aset, saya tidak bisa membayangkan itu akan sepenuhnya memenuh, menutup semua kerugian yang ada di Jawa Seraya. Bayangan saya, ini mau tidak mau, pil pahit seperti bail out, itu pasti terjadi. Dan itu yang saya maksudkan tadi, kejujuran terhadap solusi itu, itu harus disampaikan. Dan harus terbuka bahwasannya, ini mau tidak mau harus ada bail out. Berbeda dengan di perbankan yang sudah ada LPS, di asuransi kan belum ada. Jadi ini harus jadi pijakan kita, harus jadi keyakinan kita bahwasannya, solusi itu satu-satunya itu. Dan kalau itu tidak kita tempuh, solusi yang lain itu, menurut saya, kalaupun ada peluangnya, itu tidak bisa efektif sepenuhnya. Dan kalau itu tidak bisa efektif sepenuhnya, kita seperti mengobati sesuatu ya, yang tidak secara sepenuhnya sembuh, yang akhirnya bisa kamu lagi, melebar lagi. Kalau kita mau solusi tuntas, kita harus jujur, bahwasannya ini, mau tidak mau harus ada, tanah kutip, uang negara. Dan memang ini, saya yakin inilah yang menjadi ketakutan, kekhawatiran, dari pengambil keputusan sekarang ini. Karena dampaknya besar, nanti ini bisa dipolitisasi dan sebagainya. Oke. Bail out, apakah ini adalah solusi yang terbaik, kalau tadi menurut Pak Pit, ini mungkin yang bisa diambil dalam waktu singkat? Salah satunya mungkin, salah satu opsi, tentu ada beberapa opsi, ada semacam opsi-opsi yang ditawarkan, oleh pemerintah dalam hari ini, kementerian BUMN. Bail out, penjualan aset, atau cari pihak ketiga, dan seterusnya. Mana yang lebih efektif di antara itu semua? Atau ada gabungan, atau ada sinergisitas di antara itu? Misalnya kalau kita ambil contoh, misalnya soal bencana, apakah ini masuk bencana nasional atau tidak? Kalau masuk bencana nasional, maka pemerintah harus menurutkan dana, dana talangan misalnya. Sebagai contoh, ini tentunya harus melibatkan semua pihak, baik penegak hukum, pemerintah, dan seterusnya. Sehingga, tadi Pak Peter betul, kalau terjadi apa-apa di kemudian hari, ada yang memolitisasi, bahwa ini atas kesepakatan, sebagai bangsa kita, sebagai negara, menyelamatkan masyarakatnya, menyelamatkan uang nasabah, menyelamatkan perusahaan, BUMN yang saya kira punya sejarah yang luar biasa. Nah, ini sebagai bangsa. Jadi, duduk bersama, pemerintah, dalam hari ini adalah kementerian BUMN, mungkin kementerian keuangan, OJK, Bapak PAM LK, kemudian, DPR, Kejaksaan, KPK, kalau perlu, semua terlibat di sini, BPK, untuk membuat semacam keputusan bersama, inilah keputusan negara yang harus diambil. Kalau memang harus build out, apa boleh buat, atau memang ada skema lain, pihak ketiga, misalnya, memungkinkan enggak, dalam waktu yang sangat singkat ini, juga harus kita kaji secara lebih komprehensif. Maka, salah satu solusinya, saya seawal, menendang bola pisang ini, kalau sepak bola, ya, gimana kalau pansus, misalnya. Karena pansus itu, salah satu upaya, dari, wakil rakyat, untuk membedah secara lebih komprehensif, dan mendalam, masalah-masalah yang ada di siwas raya. Sehingga terbuka, oh, ini loh solusinya, obatnya ini, A, B, C, D, pasti ada rekomendasi. Rekomendasi-rekomendasi itulah, tentu, yang akan diberikan kepada pemerintah, inilah pemerintah, Anda harus melakukan A, B, C, D ini. Oke. Saya kira itu. Baik, oke, nanti kita akan lanjutkan, kita akan coba terus menghubungi, Pak Arya Sinulingga, staf khusus Menteri BUMN, Usai Jeddah Pemirsa, kami lanjutkan Hot Ekonomi sesaat lagi.